Hai assalamualaikum Selamat datang kembali Kali ini menunya sederhana Tapi banyak banget digemari orang Ayo emang ada yang gak suka Sambal teri kacang Di video kali ini Aku akan membagikan tips Dan trik bagaimana membuat Teri kacang yang kriuk dan Tahan lama Ini versi aku ya Tapi insya Allah dijamin deh Gak akan gagal Karena udah sering banget buat dengan metode ini Dan terbukti berhasil Setiap kali bikin stok Untuk dibawa pepergian jauh Berhari-hari kemudian Kalau masih ada sisanya Masih garing dan kriuk Pertama-tama yang disiapin Kita goreng dulu kacangnya Lalu diangkat dan tiriskan Selanjutnya goreng ikan teri Tips yang pertama Ikan terinya gak usah direbus Ataupun direndam air panas ya Karena biasanya suka alot Cukup dicuci bersih Dengan air mengalir Air dingin Beberapa kali Sampai bersih Lalu ditiriskan terlebih dahulu Sebelum digoreng Serta pastikan minyak gorengnya Sudah benar-benar panas Kalau sudah matang Segera angkat dan tiriskan Supaya tidak terlalu berminyak Siapkan bumbu-bumbu Untuk membuat sambal Disini aku gunakan chopper Supaya lebih simple dan lebih cepat Kalau teman-teman gak ada Boleh ditumbuk aja ya bumbunya Kalau aku kurang suka Menggunakan blender Karena biasanya Dalam prosesnya Harus ditambahkan air Dan itu bisa jadi salah satu penyebab Teri kacangnya jadi gak kriuk Bisa juga sih Ditambahkan minyak sayur Ketika memblender Tapi menurut aku Teksturnya itu tetap agak lembab ya Beda lagi dengan yang diulek Ataupun yang menggunakan chopper Seperti ini Dan berhubung aku agak sedikit mager Jadi lebih sering pakai chopper ya Kalau yang ini gak usah ditiru Selain diulek dan di chopper Tips yang kedua Dalam perbumbuan adalah Aku gak gunakan tomat Karena tomat itu Lumayan banyak kandungan airnya Jadi bisa bikin gak kriuk juga Kadang ada juga yang bilang Jangan pakai bawang merah Karena bisa bikin masakannya basah Tapi kalau aku tetap pakai Dan alhamdulillahnya masih aman Cakep banget kan guys Hasil gilingannya Ini tuh bener-bener kering Karena gak ditambahkan air sedikit pun Nah kayak gini teksturnya Kalau bumbunya udah siap Kita langsung aja tumis bumbunya Pakai minyak bekas yang tadi juga gak apa-apa Tumis bumbunya sampai harum dan gak langu Tambahkan bumbu lainnya Seperti garam Gula Dan sedikit penyedap Lalu aduk dan masak lagi Sampai bumbu benar-benar matang Dan tentunya jangan lupa diicip Biar tahu udah pas apa belum Tips yang selanjutnya adalah Gunakan saringan Saring bumbunya Untuk mengurangi kandungan minyak Supaya teri kacangnya itu selalu kering Dan kriuk tahan lama Kalau ada yang bilang Loh nanti jadi gak enak dong Bumbunya hambar Karena saringnya ke bawah minyak semua Mungkin bakal ada orang yang Berpendapat kayak gitu Tapi kalau bagi aku enggak ya guys Menurut aku rasanya tetap enak Tetap gurih seperti biasanya Ya intinya sama aja kok Hasil saringan minyaknya bisa disimpan Lalu bisa digunakan untuk membuat Nasi goreng Membuat telur dadar Rasanya kayak minyak cabai gitu ya guys Kalau semuanya udah siap Kita aduk teri, kacang dan juga bumbunya Kompornya juga boleh dalam kondisi mati Karena bahannya semua udah dalam kondisi matang Tinggal aduk-aduk aja Supaya bumbunya merata Dan ini udah mateng guys Aku mau cobain Bener gak sih bisa kriuk? Ini udah mantep guys Tinggal masukin toples dan dijadiin buat stok Jadi kalau lagi mager masak Tinggal bikin sayurnya aja Karena lauknya udah ada Dan kalau mau dijadiin bekel Buat bepergian berhari-hari Juga bisa Insya Allah aman deh Yaudah guys segitu dulu videonya Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan Aku mohon maaf Jangan lupa like dan subscribe Untuk bantu channel aku berkembang Terima kasih yang udah nonton Bye-bye Sub indo by broth3rmax